Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Playmaker Manchester United Jase Lingard Angkat bicara terkait keputusannya Tidak melakukan selebrasi saat melawan West Ham United Yang menyebut bahwa Keputusan itu benar untuk menghormati West Ham United Yang berjasa besar baginya Kemarin malam Manchester United berhadapan dengan West Ham United Pada laga tersebut Setan Merah berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 Jase Lingard adalah sosok kepahlawan kemenangan MU dengan mencetak gol kemenangan MU Gol itu dicetak drastis di menit 89 Meski mencetak gol kemenangan, Lingard memilih untuk tidak melakukan selebrasi Ia memilih berlari sambil mengangkat kedua tangannya tanda ia tidak mau merayakan gol itu Jase Lingard menyebut bahwa ia memang sengaja tidak melakukan selebrasi saat membebol gawang West Ham United Ia menyebut ia punya utang budi kepada West Ham United Sehingga ia memutuskan untuk tidak merayakan golnya Mereka memberikan dukungan kepada saya selama saya dipinjamkan ke sana Sehingga saya rasa ini cara yang tepat untuk membalas kebaikan mereka Jase Lingard juga memberikan pujian kepada West Ham United di duel semalam Ia menilai The Hammers menunjukkan performa yang impresif sepanjang laga West Ham United adalah tim yang sangat sulit untuk ditembus Sehingga kami harus memanfaatkan setiap ruang yang kami dapatkan Saya suka menempatkan posisi bola ke pojok atas gawang Jadi ketika ada ruang terbuka saya langsung memanfaatkan situasi tersebut Ujarnya Manager Manchester United oleh Gunnar Solskjaer merasa puas dengan kombinasi Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes di squadnya Ia yakin kedua pemain ini bakal lebih menyatu di masa depan Seperti yang sudah diketahui Manchester United kedatangan Cristiano Ronaldo di musim panas ini Penyerang asal Portugal itu bisa dikatakan beradaptasi dengan cukup cepat di lini serang setan merah sejauh ini Salah satu pemain yang sudah klop dengan Ronaldo adalah Bruno Fernandes Pada laga melawan West Ham United kemarin Fernandes memberikan umpan matang ke Ronaldo Dimana proses itu membuat Ronaldo sukses mencerah gol pertama MU di laga tersebut Oleg Gunnar Solskjaer merasa puas dengan kerja sama kedua pemain ini Ia meyakini Ronaldo dan Bruno Fernandes bakal jadi kombinasi yang lebih mematikan di masa depan Menurut Solskjaer Tidak mengagetkan jika Fernandes dan Ronaldo bisa langsung klop di lini serang mereka Oleg Gunnar Solskjaer menilai keduanya sudah lama bermain bersama Jadi wajar jika mereka sudah memahami isi kepala satu sama lain Ya, mereka berdua sudah lama saling bekerja sama Karena mereka berdua bermain bersama di timnas Portugal Dalam jangka waktu yang cukup lama Pujar Solskjaer kepada MU TV Oleg Gunnar Solskjaer mengaku senang melihat bagaimana kedua pemain ini saling bekerja sama Ia menilai kedua pemain ini adalah pemain top Dan mereka bakal jadi kombinasi yang lebih berbahaya di masa depan Bagi saya, mereka berdua adalah pemain top Ronaldo selalu mampu masuk ke kotak penalti Dan Bruno mampu menemukannya Jadi mereka akan terus membaik setelah ini Superstar Manchester United Cristiano Ronaldo memberikan dukungan moral kepada striker asal Inggris Danny Hudson Yang menjadi korban serangan brutal di Australia Danny bermain untuk klub SU John Daluk Klub tersebut berlagak di National Premier League Western Australia Namun saat ini ia tergolek tak berdaya di rumah sakit Royal Perth di negeri Kangguru tersebut Pasalnya, ia menjadi korban serangan tanpa sebab pada 4 September 2021 kemarin Danny kemudian harus menjalani operasi Namun setelah itu, ia harus dibuat dalam keadaan koma oleh tim dokter Danny Hudson, ia sekarang sedang menjalani perawatan di ruang ICU Menurut laporan dari Gol, kondisinya stabil namun dalam situasi kritis Cristiano Ronaldo kemudian mendengar kabar insiden yang dialami pemain brusia 26 tahun tersebut Ia kemudian memberikan dukungan moral kepada pemain yang baru berulang tahun pada hari Minggu 19 September 2021 kemarin itu Hai Danny, saya baru saja mendengar tentang cerita anda Saya harap anda segera sembuh Kata pemain internasional Portugal itu seperti dilansir Gol Saya mengundang anda untuk datang ke salah satu pertandingan kami di Manchester Jadi cepat sembuh teman saya Hati-hati, tandas Ronaldo CEO Borussia Dortmund Hans-Wakim Watske Akad bicara terkait spekulasi transfer Erling Braut Haaland Di Borussia mengakui bahwa bakal sulit bagi mereka untuk mempertahankan sang striker di tahun 2022 nanti Sudah menjadi rahasia umum jika Haaland banyak diminati oleh klub-klub top Eropa Ini tidak lepas dari performa Ciamik striker 21 tahun itu di lini serang Borussia Dortmund Dortmund diprediksi bakal berpisah dengan Haaland di tahun 2022 Ini dikarenakan klausur rilisang striker yang bernilai 75 juta euro aktif di musim panas tahun depan Sejauh ini ada beberapa klub yang kerap dihubungkan dengan Haaland Salah duanya adalah Manchester United dan Real Madrid Watske mengaku pesimistis bisa mempertahankan Haaland di tahun 2022 nanti Ia mengakui bahwa klub-klub top Eropa itu punya kekuatan finansial untuk menembus klausur rilis sang striker Meski pesimistis, Watske menegaskan bahwa Dortmund tidak akan menyerah begitu saja untuk mempertahankan Erling Braut Haaland Watske menyebut bahwa pihaknya akan mencoba merayu Haaland untuk bertahan lebih lama di signal Iduna Park Erling Braut Haaland sejauh ini menunjukkan performa yang Ciamik Sang striker sudah mengalami 11 gol dari total 8 pertandingan yang ia mainkan bersama Borussia Dortmund Legenda Manchester United Gary Neville menegaskan ia ingin melihat Jesse Lingard cabut dari Old Trafford saja Karena dengan demikian ia bisa bermain secara reguler Jesse Lingard sendiri memang dipercaya bermain di squad Manchester United Namun tentu saja ia tidak jadi starter secara reguler Ia sempat tampil menawan sebagai pemain pengganti saat melawan West Ham United Dimana ia mencetak gol kemenangan bagi MU Gol itu menembus kesalahan yang ia buat di laga lawan Young Boys di Liga Champions Banyak ujian yang kemudian dialamatkan kepada Lingard Dino Gary Neville ikut senang dengan penampilan Jesse Lingard Namun ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa gelendang timnas Inggris itu harusnya cabut saja dari Old Trafford Saya masih mempertahankan pendapat saya bahwa ia seharusnya pergi tetapi ia akan memiliki momennya Saya senang melihat bagaimana ia bangkit kembali setelah apa yang terjadi di Eropa pada pertengahan pekan Serunya kepada Sky Sport Gary Neville mengatakan Jesse Lingard pantas untuk diberi kesempatan bermain secara reguler Oleh karena itulah ia mengatakan Jesse Lingard harusnya cabut saja dari MU Sebab di MU ia tidak akan bisa mendapatkan jumlah tersebut Dua raksasa Liga Inggris Liverpool dan Manchester United dikabarkan siap saling jegal agar bisa memenangkan perburuan Frank Casey dari AC Milan Belakangan ini Frank Casey sudah dikaitkan dengan banyak klub Mereka ingin bisa mencobotnya secara gratis dari AC Milan musim panas tahun depan Namun ada juga yang dikabarkan siap untuk merekrutnya pada bulan Januari 2022 nanti Salah satunya adalah Atletico Madrid Kini ada klub lain yang siap mengambil opsi itu juga Mereka adalah Liverpool dan Manchester United Gossip itu dihomboskan oleh Imi Lanista Namun laporan itu juga menyebutkan jika memang Frank Casey tidak bisa diangkut di bulan Januari Mereka akan menegosiasikan perjanjian prakontrak agar bisa pindah ke Inggris secara gratis Musim panas 2022 mendatang Casey sendiri kabarnya meminta gaji sekitar 8 juta euro per musim Namun ada yang menyebut sekitar 6,5 juta euro per tahun selama 5 tahun Direktur AC Milan Paulo Maldini sempat angkat bicara perihal masa depan Frank Casey Ia tentu berharap pemain asal Pantai Gading itu bertahan di San Siro Frank Casey gabung AC Milan sejak tahun 2017 silam dari Atalanta Sejak itu ia sudah bermain sebanyak 187 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi Back Manchester United Phil Jones akhirnya merespon kritikan dari legenda setan merah Rio Ferdinand Sebelumnya Rio Ferdinand sempat menilai Phil Jones hanya menjadi beban bagi MU Dan memakai ruang yang seharusnya diisi oleh pemain muda Ia pun menyarankan kepada MU untuk menguangkan back 29 tahun tersebut Phil Jones akhirnya angkat bicara soal komentar Ferdinand itu Ia mengaku sangat respek kepada mantan koleganya itu Namun ia mengakui ucapannya itu terasa menyakitkan Dengar rasa hormat yang saya dapatkan sangat besar Saya berbagi ruang ganti dengan Rio Ferdinand Profesional yang hebat Senang bisa bermain dengannya Anak yang hebat Humor yang bagus Belajar banyak dari dirinya Serunya kepada The Times Apa yang ia katakan buruk Benar-benar menyedihkan Saya tidak berselisih Tidak berdebat Dan jika ia tidak tahu Ia tidak tahu Tentang cederanya Serunya Phil Jones pun sudah pulih dari cedera lutut yang dialaminya Ia pun sudah mulai bisa berlatih lagi bersama skuad Manchester United Manchester United akan beraksi melawan West Ham United di putaran ketiga EFL Cup Mungkin saja Phil Jones ikut dimainkan di laga tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!